Bagaimana yang diutamakan Ustaz? Bayar hutangkah atau berkurban dulu Pak Ustaz? Membayar hutang itu lebih diutamakan, didahulukan dari berkurban dengan sejumlah alasan. Di antaranya karena berkurban hukumnya adalah sunnah, adapun membayar melunasi hutang adalah wajib. Maksudnya kita di sini ketika ada orang jatuh temponya pada saat tanggal 10 sampai tanggal 13 sulhijjah. Ada dana dia punya, dia miliki, dia mengatakan mohon maaf. Ya saya belum, saya tidak bayar hutang, saya tidak melunasi hari ini. Ya karena saya mau pakai dananya dulu untuk berkurban. Itu tidak boleh. Jadi yang dia dahulukan dalam keadaan seperti ini adalah membayar melunasi hutangnya karena hukumnya adalah wajib. Yang kita masukkan memang sudah ada kesepakatan, ya ada temponya, ya ditetapkan. Setelah itu temponya, maka dia menggunakan harta atau uang tersebut untuk melunasi hutang. Karena melunasinya hukumnya adalah wajib, adapun sunnah, adapun berkurban hukumnya sunnah. Maka wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Kemudian dia berkenaan tentang hakul ibad. Berkenaan tentang hamba-hamba Allah SWT. Dan berkenaan tentang hak berkaitan tentang manusia, kita tahu kalau hak Allah kita bisa bertobat kepada Allah SWT dan lain sebagainya. Adapun kepada hamba-hamba Allah SWT, maka mesti untuk kita tunaikan dan mengembalikan haknya. Maka dari sisi ini juga memuatkan untuk kita lebih mendahulukan membayar hutang daripada melunasi atau membayarkan hutang atau berkurban. Kita lebih milik untuk berhutang daripada berkurban. Bagaimana kalau hutangnya itu bentuknya muajal? Artinya ada temponya tetapi belum jatuh. Contohnya berkurban pada bulan Dhul Hijjah, adapun hutangnya itu nanti baru 6 atau 7 bulan setelahnya. Ada hutang itu jatuh tempoh setahun. Ada diberikan bakal sampai 2 tahun. Ya para pengusaha itu kadang-kadang mengambil barang nanti ada jatuh tempohnya ada 2 bulan, ada setiap 3 bulan. Dan dia merasa dan besar kedugaan dia bisa menyelesaikan hutangnya tersebut pada saatnya. Maka dalam keadaan seperti ini boleh untuk dia berkurban terlebih dahulu nanti dia membayar hutang pada waktunya tersebut. Tetapi dalam kondisi normal maka hendaklah dia mendahulukan membayar hutang daripada berkurban. Jadi kalau ada seseorang dia memiliki hutang maka hendaklah dia mendahulukan untuk membayar hutangnya daripada berkurban. Karena kapan dia berkurban dia telah lepas daripada sesuatu yang bisa menimpakan bahaya untuk dirinya baik dunia dan juga di akhirat. Jadi kita tidak perlu telah memaksa, ya memaksa sementara ada sesuatu yang harus kita bisa yaitu naikkan. Kita serahkan, kita berkurban, ya ternyata ketika ditagi setelahnya kita tidak bisa melunasinya. Wallahutra'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.